Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita belajar kembali di pelacaran geografi jangan lupa kemana-mana pakai masker, tapi kalau tidak penting stay at home aja, belajar ya lewat online hari ini kita akan mempelajari mengenai bioma dan jenis-jenisnya bioma itu adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu bioma terbagi menjadi beberapa jenis ditentukan oleh curah hujan dan intensitas cahaya matahari untuk yang pertama kita akan membahas bioma hutan hujan tropis bioma hutan hujan tropis ini berada di wilayah khususnya kawasan tropis daerah yang memiliki iklim tropis ciri-cirinya adalah jumlah dan vegetasi jenis vegetasinya sangat banyak dan bervariasi karena matahari bersinar sepanjang tahun dan curah hujan yang sangat tinggi suhu udara kelembaban pun sangat tinggi wilayahnya meliputi wilayah afrika dataran amazon di amerika selatan dan asia tenggara yaitu khususnya indonesia ciri-ciri lainnya mengenai bioma hutan hujan tropis itu curah hujannya mencapai 2000-2550 mm per tahun ketinggian pohon antara 20-40 meter dan suhunya kurang lebih 25 derajat celcius cabang pohonnya berdaun sangat lebat dan lebar serta selalu hijau sepanjang tahun pohon-pohonnya pun berheterogen ya bermacam-macam sekali jenisnya dan mendapatkan sinir matahari yang sangat cukup dan kelembaban penyapun sangat tinggi ini jenis-jenis flora tanaman yang ada di bioma hutan hujan tropis ada pohon rengas pohon manau jadi rotan manau dan pohon ramin pohon jelutung dan tumbuhan paceki pohon macam-macam fauna di wilayah bioma hutan hujan tropis bermacam-macam dan beraneka ragam pula yang meniputi hewan gorela monyet orang utan burung rangkok gajah ada juga singa harimau dan lain sebagainya yang kedua mari kita mengenal bioma sabana atau biasa dikenal dengan savana bioma sabana ini adalah wilayahnya dominan seperti padang rumput namun masih diselingi beberapa bentuk pepohonan suhunya sangat panas panjang tahunnya pohon-pohon yang ada sejenis palem dan akasia umumnya terbentuk di wilayah daerah tropis dan wilayah subtropis meliputi wilayah afrika amerika selatan amerika serikat bagian barat argentina dan australia seperti ini macam-macam flora dan fauna di wilayah bioma sabana atau savana ya untuk tanamannya yaitu palem dan akasia lalu untuk faunanya ada macam-macam jenis yaitu ada singa zebra jerapah dan macan tutul dan juga masih banyak lagi ada cita gitu ya ini juga beberapa jenis hewan yang berada di wilayah savana atau sabana ada rusa antelop kerbau kangguru harimau singa dan ular seperti ini wilayah kawasan dari bioma sabana yang ketiga yaitu adalah bioma stepa bioma stepa merupakan daerah yang dinominasi oleh rumput serta ditumbuhi oleh semak semak dan pepohonan yang kecil wilayah persebaran bioma stepa meliputi afrika amerika selatan amerika serikat bagian barat argentina dan australia ini jenis flora dan fauna yang berada di bioma padang rumput atau bioma stepa faunanya berupa kerbau singa dan kanguru lalu floranya berupa pohon akasia dan semak semak yang keempat adalah bioma taiga bioma taiga ini berada di wilayah khususnya wilayah iklim ini wilayah iklim dingin wilayah iklim dingin disini pohon-pohonnya beberapa jenis seperti jenis-jenis konifer atau berdaun jarum yaitu contohnya ada alder birch juniper dan spruce bentuk-bentuk pohon-pohon hutan pinus dan cemara juga berada di wilayah flora hutan taiga ini adalah jenis-jenis fauna dari bioma taiga ada marta jonejo als buho halkon komadreja lynch dan lain sebagainya jadi bioma taiga ini ciri-cirinya adalah daerahnya sangat basah karena penguapannya yang rendah tanahnya bersifat asam curah hujannya 25-100 cm per tahun iklimnya sangat dingin sepanjang sepanjang ini ya beriklim musim dingin yang lumayan panjang waktunya ya kan dan biasanya hutan tersusun atas satu spesies yaitu konifer pinus dan sejenisnya yang kelima adalah bioma tundra bioma tundra ini berada di wilayah daerah kutub memiliki ciri-ciri hampir semua wilayahnya tertutup oleh salju atau es memiliki musim dingin yang panjang dan gelap serta musim panas yang panjang terang dikarenakan gerak semua matahari hanya sampai di posisi 23,5 derajat LU atau LS usia tumbuhnya tanamannya juga sangat pendek hanya berkisar antara 30-120 hari atau 1-4 bulan saja vegetasi yang dapat hidup di bioma tundra misalnya seperti lumut lumut kerak rumput teki tumbuhan ternak dan semak-semak pendek ini jenis-jenis flora yang ada di bioma tundra rumput kapas ternak lumut rumput teki lisenes ini adalah jenis fauna yang ada di dalam bioma di dalam kawasan bioma tundra pingwin beruang kutub rusak kutub dan lain sebagainya kemudian Bu Ratna perkenalkan ini adalah bioma gurun bioma gurun dengan ciri-cirinya curah hujannya sangat rendah kurang dari 250 mm per tahun dengan intensitas panas matahari yang sangat tinggi tingkat penguapannya atau evaporasi lebih tinggi dari curah hujan kelembaban udara sangat rendah perbedaan suhu siang hari dan malam hari sangat tinggi siang mendapat dapat mencapai 45 derajat celsius malam turun sampai 0 derajat celsius tanahnya juga sangat tandus karena tidak mampu menyimpan air tumbuhan yang hidup di daerah gurun umumnya tumbuhan yang mempunyai daun yang kecil seperti duri dan berakar panjang nah sudah tahu ya ini tanaman apa ya kaktus ya ini berada di wilayah bioma gurun hewan-hewannya fauna yang ada di wilayah gurun yang mampu hidup di wilayah gurun adalah unta ada rubah tikus burung pemakan bangkai burung pelatuk burung hantu ular delik kada dan kata tapi juga ada laba-laba kolat jengking dan kumbang penggali oke anak-anak sekian dulu yang bisa ibu sampaikan sampai ketemu lagi minggu depan di pelajaran geografi kita bahas materi yang lain jangan lupa belajar ya tadi ada beberapa bioma bioma hutan jropis bioma tundra bioma taiga bioma sabana bioma stepa bioma gurun jangan sampai lupa monggo dipelajari lagi bisa cari referensi di berbagai buku di internet dan lain sebagainya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bioma bioma bioma